Inilah yang terjadi jika seekor naga langka yang harusnya menjadi musuh umat manusia dan biasanya punya sifat membinasakan menjadi partner setia untuk seorang bocah dari bangsa viking. Halo cinephile gimana kabar kalian hari ini pepatah jawa kuno menyampaikan rukun Agawe santosa cerah Agawe bubrah yang artinya jadi artinya gini cuy hidup rukun pasti akan hidup sentosa sebaliknya jika selalu bertikai pasti akan bercerai nah pepatah jawa kuno ini sama seperti perjalanan anak bangsa viking dalam mempertahankan prinsipnya meski banyak para warga viking termasuk ayahnya sendiri yang membenci kehadiran naga dengan upaya keras dia berhasil meyakinkan mereka bahkan melatih para naga serta menjadi pemimpin selanjutnya yang merukunkan semua bangsa viking itu sendiri bagaimanakah keseruan dari perjalanan anak tersebut? inilah dia seluruh alur dari film How to Train Your Dragon tanpa berbahasa basi lagi langsung aja you move your nasties ceritain pada suatu hari di sebuah desa indah yang bernama Berk diceritakan hiduplah segerombolan manusia viking yang harus berjuang mati-matian melawan genasnya berbagai serangan naga yang kerap datang dan memangsa hewan peliharaan mereka di desa Berk juga terdapat beberapa bocah yang mendapat tugas untuk membantu para viking mereka adalah Fishlegs, Snodlot, Roughnut, Toughnut, dan Astrid berbeda dengan para bocah-bocah viking lainnya disana terdapat seorang bocah bernama Hikap yang merupakan anak dari ketua viking yang bernama Stoik sayangnya ia ditugaskan hanya untuk menyiapkan alat-alat senjata kepada para viking yang akan bertarung melawan naga rusuh di desanya ia hanya mendapat tugas tersebut karena dianggap belum mampu bertarung melawan naga apalagi membunuh naga seperti para viking-viking pada umumnya kembali ke pertarungan awalnya Stoik berhasil menangkap beberapa naga yang berkeliaran disana namun karena kekacauan yang dibuat oleh Hikap seketika rencana ayahnya yang tadinya hampir berjalan dengan mulus harus dibuat gagal total karena ambisi Hikap yang pengen banget nih buat nangkap naga yang kerap disebut dengan Night Fury jadi diantara beberapa naga yang memiliki jenis Gronklus, Nedders, Zippelbecks, dan Monstrous Nightmare naga Night Fury adalah satu-satunya naga yang berbeda konon diceritakan ia adalah keturunan langsung dari petir dan dewa kematian ia juga hanya satu-satunya naga yang memiliki kekuatan seperti dewa sampai detik ini belum ada sejarah orang yang berhasil menangkap naga langka Night Fury tersebut makanya nih Hikap yang masih bocah dan polos berusaha dengan sangat keras tuh buat nangkap naga langka itu di depan para bangsa viking dengan harapan agar bisa mencatat sejarah baru sekaligus bisa terkenal karena berhasil menangkap naga yang bangsa viking pun belum tentu bisa menangkap naga legendaris tersebut namun sayang menangkap naga Night Fury menurut bangsa viking hanyalah angan-angan yang tak akan pernah manusia capai dan karena kerusuhan yang dilakukan oleh Hikap ia pun akhirnya dibawa secara paksa untuk kembali pulang ke rumah oleh ayahnya yang sangat kesal kepada anaknya tersebut kemudian setelah kegagalan para bangsa viking untuk melawan naga yang menyerang desa tercintanya itu akhirnya Stoick pun mengumpulkan para viking lainnya untuk menyusun rencana mencari sarang naga dan mengusirnya agar tak kembali menyerang desa Berg lalu para bangsa viking pun langsung kembali ke rumahnya masing-masing untuk menyiapkan beberapa perlengkapan yang harus mereka bawa dalam perjalanannya nah salah satu viking yang bernama Gober disana Stoick mengajaknya untuk berdiskusi mengenai Hikap yang sangat ingin bertarung melawan naga Stoick sangat meragukan anaknya karena ia sangat berbeda dari bocah atau bangsa viking pada umumnya namun Gober bersikeras meyakinkan Stoick agar anaknya itu bisa mendapat pelatihan khusus tentang cara bertarung melawan naga Gober menyarankan hal tersebut dikarenakan ia berharap agar Hikap bisa menjadi penerus viking kelak seperti ayahnya sekarang ini pada akhirnya Stoick dengan secara terpaksa menyeru Gober deh untuk melatih para bocah-bocah termasuk Hikap agar bisa menjadi petarung hebat seperti yang bangsa viking harapkan pada keesokan harinya Hikap kabur dari rumah dan pergi menuju ke pedalaman hutan di perjalanan ia berkeluh kesah mengenai dirinya yang tak diperbolehkan ayahnya untuk membantu maupun bertarung bersama bangsa viking melawan naga rusuh di desanya namun secara gak sengaja tiba-tiba di depannya terlihat sesuatu jejak yang amat misterius dan ketika ia telusuri ternyata disana terdapat naga naik fury yang sedang terikat dikarenakan terkena tembakan dari Hikap yang menembak naga tersebut secara gak sengaja di saat malam pertempuran kemarin tadinya Hikap ingin membunuh naga itu untuk mendapat pembuktian dari sang ayah namun karena ia gak memiliki jiwa seorang viking ia gak bisa membunuh naik fury ia justru malah melepaskan ikatan naga begitu saja yang membuat dirinya hampir terkena serangan maut dari naga legendaris tersebut akhirnya naik fury pun kabur namun dia melihat kalau naga tersebut seperti hilang keseimbangannya selang beberapa waktu Hikap yang terkena mental pun langsung kembali pulang menuju ke rumahnya dan baru aja ia sampai secara tiba-tiba ayahnya langsung menyuruh Hikap untuk mengikuti pelatihan khusus yang akan diajarkan oleh Gober di esok hari kemudian Stoik pun langsung berpamitan kepada Hikap karena ia akan pergi bersama para viking lainnya untuk mencari sarang naga dan mengusirnya dari sana di keesokan hari akhirnya tiba dimana Hikap berlatih bersama para bocah penduduk desa Berg namun disana Hikap dikucilkan oleh teman-temannya karena mereka menyangka kalau Hikap itu mengarang semua cerita tentang naik fury akan tetapi Hikap tidak menanggapinya kemudian latihan pertama pun dimulai yaitu bertarung langsung melawan naga termudah yaitu naga grongkel beruntung disaat Hikap panik dan sudah terpojok oleh naga grongkel dengan sigap Gober berhasil menyelamatkan Hikap dari sembrun api dahsyat yang dikeluarkan oleh naga tersebut terus setelah latihan selesai Hikap datang ke suatu tempat berharap bahwa dia bisa melihat naik fury kembali gak lama kemudian Hikap menemukan sisik naga dan dia dikagetkan oleh naga itu yang terbang tiba-tiba di depannya tapi Hikap kebingungan kenapa naga itu gak bisa terbang normal hingga akhirnya dia pun menggambar naga tersebut dan menganalisanya setelah dilihat-lihat kembali ternyata satu sirip dari ekornya itu gak ada dan itulah penyebab naik fury gak bisa terbang normal kembali lalu di tempat pertemuan Hikap disuruh membaca buku yang berisikan semua jenis naga Hikap pun membacanya tapi selama membaca buku itu ia tidak menemukan tentang naik fury ternyata suku viking gak pernah melihat secara langsung naik fury karena kecepatan dan kekuatan dari naga itulah yang menyebabkan suku viking gak bisa menganalisis naga tersebut di kesokan harinya mereka semua kini kembali turun ke arena untuk kembali belajar mengalahkan naga ke tahap yang lebih sulit dari sebelumnya disana mereka diturunkan ke sebuah labirin buatan dan diharuskan untuk menyelamatkan diri dari naga nader yang bisa bergerak dengan sangat cepat namun karena kecerobohan Hikap dia hampir mati di tempat pelatihan naga dan beruntungnya Hikap tertolong oleh Astrid setelah pelatihan itu selesai Hikap mendatangi kembali naik fury dan membawakannya makanan ia berharap kalau naik fury bisa tunduk kepadanya Hikap yang mengetahui kalau naik fury takut dengan persenjataan yang ia bawa langsung membuangnya dan memberikan makan naga tersebut terus karena ia ngeliat naganya itu bisa masukin semua gigi akhirnya naga itu diberi nama Tootless deh oleh Hikap nah Tootless menganggap kalau Hikap lapar juga dia pun berinisiatif untuk memberikan setengah makanannya kepada Hikap juga Hikap ingin memegang Tootless namun gak berhasil dan ia malah kabur akan tetapi Hikap gak menyerah dan terus mendekatinya di malam hari karena kepikiran ngeliat naga naik fury gak bisa terbang kembali sebab terkena tembakan sebelumnya Hikap pun bergadang dan bekerja keras membuat sayap buatan agar Tootless bisa terbang seperti sebelumnya lagi di keesokan hari Hikap langsung datang kembali menuju tempat persembunyian naik fury untuk memberinya makanan yang begitu banyak sekaligus memasangkan sayap ekor yang telah ia buatkan untuk naga kesayangannya sayangnya sayap tersebut masih kurang efektif dan butuh diriset ulang kemudian Hikap kembali menuju desanya untuk menyelesaikan latihan bersama teman-temannya dan kembali melakukan reset ulang kemudian di tempat pelatihan Hikap dan teman-temannya merasa tertekan oleh naga akhirnya gak pikir panjang Hikap pun langsung menaklukannya dengan cara memberikan naga itu belut laut teman-temannya Hikap pun merasa bingung dan kaget kalau Hikap bisa melakukan hal itu oh iya disini juga sudah diketahui ya kalau Tootless itu takut belut laut makanya dia berinisiatif untuk membawa belut laut tersebut ke tempat pelatihannya eh ternyata berhasil setelah berhasil menjidakkan naga Zippelbex di depan teman-temannya ia pun kembali melakukan reset agar bisa menunggangi naga naik fury beberapa hari telah ia lewati selain berusaha menjadi penunggang naga naik fury Hikap juga belajar banyak nih cara agar bisa menjinakkan naga dengan sangat mudah di sisi lain Stoick yang pergi bersama para pasukan viking viking pada akhirnya dibuat harus menyerah karena perjalanan mereka sama sekali enggak membuahkan hasil mereka terpaksa harus membanting sendirinya ke arah desa berg dikarenakan hanya bencana lah yang mereka temukan di lautan kabut yang amat menyeramkan di desa berg kini Hikap sangatlah terkenal oleh para penduduk di sana soalnya dia ini mempunyai jalannya sendiri untuk menjilakan para naga yang ada di hadapannya bukan hanya itu ia juga pada akhirnya berhasil menunggangi dan menerbangkan naik fury dengan amat bebas Stoick telah sampai di desa ia mendapat beberapa pujian baik mengenai anaknya yang kini bisa mengendalikan naga dan bukan lagi menjadi beban desa berg mendengar hal tersebut Stoick pun lantas menemui anaknya yang sedang mempelajari naga naik fury di kamar disana Stoick sangat bangga akan perkembangan pesat yang terjadi kepada anaknya terus ia juga langsung memberi topi viking milik mendiang ibunya di keesokan hari akhirnya Gober mengadakan final pelatihan yaitu duel antara Astrid melawan Hikap di arena pertempuran jadi di duel kali ini mereka saling berlomba-lomba nih buat ngejinaki naga grongkel karena diantara mereka hanya satu yang akan dipilih untuk menjadi viking sejati mereka yang memenangkan pertandingan ini juga akan dibelikan tiket emas untuk bertarung melawan naga monstrus nightmare yang disaksikan langsung oleh seluruh penduduk desa berg sayangnya Hikap yang sebenarnya gak mau membunuh naga akhirnya terpaksa memenangkan pertandingan tersebut secara gak sengaja dan karena hal tersebut ketika Hikap datang ke tempat persembunyian Toothless tiba-tiba disana Astrid muncul dari atas batu ia sengaja mengikuti Hikap karena gak terima atas kekalahan yang ia dapat sewaktu pertandingan final sebelumnya namun karena bentukan naga Nike Fury yang gak bisa buat disembunyikan akhirnya Astrid pun melihat naga tersebut dan langsung lari menuju desa karena ingin melaporkan apa yang telah ia lihat sewaktu di tempat persembunyian naga Nike Fury Hikap yang mengetahui hal tersebut pun tak membiarkan Astrid begitu saja ia langsung terbang bersama Toothless agar bisa mengambil hati Astrid dan membuat dirinya percaya kalau semua naga sebenarnya gak melukai manusia melainkan manusialah yang terlebih dulu menyerang para naga kemudian mereka pun terbang bersama-sama dengan tujuan membuat Astrid bisa percaya kalau semua naga itu ternyata memiliki sisi yang baik di saat Astrid sudah mulai berdamai dan mempercayai apa yang diceritakan oleh Hikap sebelumnya seketika Nike Fury mulai merasakan gerombolan para naga lain yang ketika diikuti sampai hilang mereka di salah satu sarang naga yang selama ini dicari-cari oleh Stoik dan para Viking lainnya mereka pun baru mengetahui kalau para domba yang dicuri oleh naga dari pulaunya itu dibuang ke jurang untuk makanan raja naga hingga pada akhirnya baru mereka dibuat terkejut ketika melihat salah satu naga gerongkel yang dimakan hidup-hidup oleh seekor naga raksasa dari bawah mereka setelah kejadian tersebut mereka pun akhirnya kembali ke desa Berg dan saling berjanji untuk merahasiakan kejadian yang telah mereka lalui saat menemukan sarang naga di keesokan harinya tiba di mana ujian terakhir agar Hikap bisa menjadi Viking yaitu bertarung satu lawan satu melawan naga Nightmare dan ditonton oleh semua penduduk dari desa Berg sayangnya di saat Hikap hampir berhasil menjinakkan naga dan ingin membuktikan kepada seluruh penduduk desa Berg kalau naga tidaklah jahat seperti yang mereka bayangkan tiba-tiba Stoik malah mengayunkan palunya nih dan menyuruh Gober untuk menghentikan pertarungan Sontak karena mendengar suara palu yang dipukulkan oleh Stoik seketika naga Nightmare akhirnya kembali menjadi tak terkendali dan mulai menyerang Hikap secara bertubi-tubi awalnya Astrid berhasil membuat naga tersebut agar gak menyerang Hikap secara terus-menerus namun sayang usaha tersebut harus berakhir dengan sia-sia karena Nightmare berhasil menangkap Hikap terlebih dulu sebelum ia berhasil kabur dari arena pertempuran seperti Astrid beruntung Night Fury yang turut merasakan firasat buruk sedang terjadi kepada Hikap ia segera pergi menuju desa Berg dengan sangat cepat untuk menyelamatkan Hikap di sana sayangnya Night Fury yang berhasil menyelamatkan nyawa Hikap di depan para bangsa Viking malah harus menerima kenyataan yang kurang menyenangkan karena dengan tanpa perasaan kasian sedikit pun para bangsa Viking seketika langsung menangkap Night Fury dan mengikatnya untuk dijadikan sebagai penuntun bangsa Viking menuju tempat persembunyian para naga yang gak pernah mereka ketahui selama ini selain itu Hikap juga akhirnya dimarahi habis-habisan oleh Stoic di rumahnya karena ia gak pernah bercerita mengenai Night Fury bersama tempat sarang para naga itu berada dan kemudian tanpa mendengar penjelasan dari anaknya Stoic bersama para bangsa Viking lainnya pun mulai mempersiapkan kapal tempurnya untuk berlayar bersamaan dengan membawa Night Fury yang akan dijadikan sebagai arah petunjuk menuju ke tempat kediaman para naga selama ini Hikap yang melihat ayahnya bersama para bangsa Viking bersikeras menuju sarang laga tanpa memperdulikan kalau di sana terdapat naga raksasa pada akhirnya langsung mengajak para teman-teman latihannya untuk menyusul para bangsa Viking dan menyelamatkan mereka dari naga raksasa yang sangat berbahaya di sana di sisi lain para bangsa Viking yang mulai sampai ke sarang naga berada akhirnya juga langsung menyerang sarang tersebut menggunakan peralatan yang telah mereka siapkan sebelumnya sayangnya ketika mereka berhasil mengusir para naga yang bersemayam di dalam gua itu tiba-tiba naga raksasa mulai menunjukkan sosoknya dengan begitu menyeramkan beruntung saat para bangsa Viking dibuat kocar kacir karena melihat besarnya kekuatan naga raksasa itu seketika hikap bersama kawannya pun mulai berdatangan dan langsung membagi tugas untuk mengalahkan naga raksasa tersebut awalnya Toothless nyaris tewas karena ia harus tenggelam dengan tubuh yang masih terikat oleh bangsa Viking beruntung Stoic yang mulai percaya tentang naga itu sebenarnya baik kepada manusia akhirnya ia pun langsung membantu anaknya untuk melepaskan ikatan naga naik Fury yang berada di dasar laut setelah berhasil menyelamatkan naga naik Fury yang nyaris tewas karena tenggelam ke dasar laut Stoic pun lantas meminta maaf kepada anaknya karena ia gak percaya akan perkataan hikap pada saat sebelumnya dan sebagai anak yang sangat taat juga hormat kepada orang tuanya hikap pun lantas memaafkan kekhilafan ayahnya itu kemudian hikap kembali menjadi penunggang naik Fury dan bertarung mati-matian untuk mengalahkan naga raksasa yang amat menyeramkan di hadapannya awalnya naga raksasa itu diserang abis-abisan sama hikap dan naik Fury hingga pada akhirnya naga raksasa tersebut pun mulai mengembangkan sayap-sayap lebarnya dan melanjutkan pertarungan melawan naik Fury di atas awan karena cerdasnya antara penunggang naga dan kuatnya semburan api yang dimiliki oleh naik Fury naga raksasa yang memiliki kekuatan sangat kuat pun akhirnya dibuat meledak karena kemasukan tembakan api dari naik Fury saat sedang mengejarnya akan tetapi hal tersebut bukanlah kebahagiaan dari mereka semua karena di pertarungan mereka melawan raja naga sayap ekor buatan hikap terpaksa harus terbakar dan membuat mereka oleng sehingga hikap bersama naik Fury harus terjatuh ke dalam besarnya kobaran api yang membara di bawahnya di saat Stoik dan para bangsa viking sedang bersedih karena berpikiran kalau hikap telah hangus terbakar api yang amat besar tiba-tiba naik Fury membuka sayapnya dan begitu terkejutnya mereka ketika melihat kalau hikap ternyata berhasil diselamatkan oleh naik Fury setelah hikap siuman dari pingsannya ia langsung diperlihatkan naik Fury yang sedang menanti-nanti kehadiran dirinya disana sayangnya karena insiden kemarin yang cukup begitu parah hikap pun terpaksa harus kehilangan kaki sebelahnya beruntung disana terdapat Toothless yang selalu menemani disampingnya dan begitu terkejutnya ketika ia berjalan keluar rumah karena ia diperlihatkan kehidupan desa Burke yang kini hidup damai dan berdampingan dengan para naga di desanya para warga dan teman-teman yang melihat hikap telah terbangun dari pingsannya akhirnya juga langsung pada berdatangan untuk menanyai kabar hikap disana terus gober juga datang sembari membawakan sayap buatan dan membuat hikap harus tes drive terbang kembali bersama naga kesayangannya mengelilingi desa Burke kemudian cerita cara hikap melatih naga pun selesai di awal film kita diperlihatkan kembali sebuah tumpukan batu bernama desa Burke setelah membuat desa Burke menjadi hidup damai dan berdampingan bersama para naga kini para bangsa viking sering mengadakan lomba balap naga yaitu dimana para penugang naga saling berlomba-lomba untuk mengumpulkan para domba yang telah bangsa viking sediakan disana dan domba hitam adalah satu-satunya domba yang memiliki poin tertinggi dalam perlombaan tersebut pada akhirnya di perlombaan kali ini astrid lah yang berhasil memenangkan lomba balap naga karena ia berhasil menangkap domba hitam yang memiliki poin tertinggi berbeda dengan bocah-bocah yang sangat rutin mengikuti lomba balap naga di desa Burke Hickup justru lebih memilih melakukan perjalanan keluar bersama Toothless dan berpetualang menyusuri luasnya lautan untuk mencari sesuatu hal baru yang belum pernah ia temukan sebelumnya disana selain bertambah dewasanya usia Hickup kini ia juga tampil lebih menarik dikarenakan kostum canggihnya yang selalu ia kenakan untuk berlatih terbang bersama Toothless di udara sayangnya saat Hickup mencoba untuk terbang bebas tanpa bantuan Toothless seketika kabut disana mulai menutup dengan sangat tebal dan membuat dirinya nyaris menabrak peding batu yang berada tepat di hadapannya beruntung disana Toothless dengan sigap berhasil menangkap Hickup lalu mendaratkannya di sebuah pulau kecil yang ada di depan disana mereka saling bercanda gurau seperti persahabatan antara kita movie rastis bersama apara cinefile di atas pulau ketika Hickup sedang ingin menamai pulau tersebut di peta yang selalu ia selipkan di sela-sela pakaiannya secara tiba-tiba disana muncul seorang kekasih pujaan hatinya yaitu Astrid menggunakan tunggangan naganya yang kerap ia sebut dengan nama Stormfly disana Hickup juga mulai mencurahkan unak-unak yang ada di dalam hatinya contohnya seperti ia yang mulai kesal kepada ayahnya karena selalu memaksa dirinya agar terus belajar berpidato membuat rencana memimpin para penduduk desa Berg agar kelak bisa seperti ayahnya itu nah Hickup sendiri kurang setuju akan penawaran ayahnya yang selalu menyuruh Hickup untuk bersiap menggantikan dirinya disaat ayahnya itu gak bisa lagi memimpin desa Berg entah pada suatu hari yang akan mendatang nanti kemudian perbincangan mereka tiba-tiba terhenti karena Hickup secara gak sengaja ngeliat asap kekacauan berada tepat di depan matanya disana tiba-tiba mereka dikejutkan oleh para rombongan penangkap naga yang dipimpin oleh seorang pria bernama Eret alhasil Stormfly pun harus terkena jeratan dan harus jatuh ke bawah kapal para rombongan penangkap naga tersebut Hickup bersama Astrid yang tak akan berdiam diri ketika ngeliat naga perliharaannya itu ditangkap oleh kelompok yang gak bertanggung jawab akhirnya langsung turut mendarat ke kapal tersebut dan disana mereka pun mencoba untuk bernegosiasi dengan halus agar Stormfly bisa dibebaskan kembali kepada Astrid namun kelompok Eret ternyata habis diserang nih oleh seorang penunggang naga yang gak diketahui pada saat sebelumnya alhasil karena serangan dari penunggang naga tersebut akhirnya hasil perburuan naga yang telah kelompok Eret buru selama ini pun menjadi lepas kembali dan kini mereka harus dibuat ketakutan karena ternyata di atas Eret masih terdapat satu pemimpin bernama Drago seorang pengkoleksi naga yang akan marah besar ketika rombongan penangkap naga yang diketahui oleh Eret gagal membawa hasil perburuan naganya saat kembali ke tempat persembunyian mereka disana mereka juga malah beranggapan kalau Hickup adalah bagian dari kelompok tersebut sehingga membuat Eret dan kelompoknya ingin membalaskan dendam kepada Hickup dan Astrid sontak Hickup yang gak tau menau tentang asal-usul mereka dan siapa penunggang naga misterius yang menyerang mereka sebelumnya akhirnya harus dibuat kebingungan karena kelompok Eret yang malah langsung menyerang mereka dan gak bisa membicarakan hal tersebut secara baik-baik di atas kapal setelah kejadian tersebut Hickup lantas melaporkan kejadian yang telah mereka alami kepada ayahnya yang sedang bersama gober di desa Stoik pun tiba-tiba dibuat sangat terkejut setelah anaknya itu menceritakan perjalanannya bertemu langsung melawan para bohandrego bloodfish yang sedang membuat pasukan naga mendengar hal tersebut akhirnya Stoik pun langsung bergegas menyuruh para penduduk desa Berg untuk menyembunyikan naga peliharaannya di ruang bawah tanah sekaligus mengunci dan menutup pintu badai rapat-rapat karena pintu tersebutlah satu-satunya pertahanan yang dimiliki oleh desa Berg kemudian Stoik pun menyuruh Hickup untuk mempersiapkan dirinya karena akan melawan drago bloodfish yaitu seorang yang tak mempunyai hati nurani dan rasa belas kasihan sedikit pun namun sayang disana Hickup malah mengabaikan pernyataan dari ayahnya tersebut Hickup berfikiran kalau dia memiliki rencana untuk berdamai dengan drago secara tersendiri dan rencananya adalah pergi menemui kelompok erat agar mereka dibawa menuju ke hadapan drago terus disana Hickup akan membujuk drago supaya ia gak menangkap para naga terutama naga yang berada di desa ber terus Hickup pun langsung kabur bersama Astrid untuk mencari keberadaan kelompok erat di lautan es di atas kapal kelompok erat Hickup pun mulai bersandiwara dan menyerahkan dirinya begitu saja dengan harapan agar dibawa menuju ke hadapan drago oleh kelompok erat namun seketika rencana Hickup terpaksa harus gagal begitu saja dikarenakan Stoick bersama Gober dan para bocah desa berk mulai berdatangan ke kapal itu dan bertujuan untuk menyelamatkan anaknya dari kelompok erat yang akan membawa Hickup menuju ke hadapan drago dan kemudian disana dengan perasaan yang sangat kesal seperti kita yang minta duit tapi gak dikasih sama orang tua akhirnya Stoick pun mulai menceritakan sosok drago bloodfish pada saat dahulu kala jadi diceritakan pada saat itu ketika para pimpinan Viking sedang melakukan rapat dan menyusun rencana untuk mengalahkan para naga yang berkeliaran tiba-tiba disana masuk seseorang bernama drago bloodfish yang mengenakan jubah kulit naga dan ia pun langsung menyuruh para pimpinan Viking agar tunduk mengikutinya karena pada saat itu dirinya mengaku hanya ia seorang dirilah yang bisa mengendalikan seekor naga dan menghentikan ancaman jahat yang terus menerus menakuti umat manusia namun para pimpinan Viking yang kebingungan malah langsung menertawakan hal tersebut dan malah menyuruh drago untuk pergi meninggalkan tempat itu lalu kejadian mengerikan pun akhirnya mulai terjadi karena beberapa detik setelah drago meninggalkan tempat rapat pimpinan para Viking tiba-tiba muncullah seekor naga berlapis baja yang langsung membakar tempat tersebut bersama seluruh pimpinan Viking yang berada di dalam sana beruntungnya Stoic berhasil selamat dan ia adalah satu-satunya pemimpin Viking yang berhasil selamat dari insiden mengerikan tersebut nah sayangnya cerita mengerikan itu gak membuat Hikap ketakutan sedikit pun ia justru malah langsung pergi menunggangi Tutlus untuk mencari keberadaan Drago di atas awan tiba-tiba Hikap juga bertemu dengan sosok penunggang naga yang mengenakan topeng misterius di sampingnya dan tanpa disangka-sangka seketika Hikap pun terkena serangan dari berbagai jenis naga yang diperintahkan langsung oleh penunggang naga misterius tersebut beruntung saat Hikap dibawa dan dikepung oleh para naga di tempat kediaman penunggang misterius tiba-tiba Tutlus juga turut dibawa oleh orang itu dan saat penunggang misterius mulai membuka topengnya wanita ini adalah ibunya Hikap dan Hikap sendiri adalah anak kandungnya yang telah ia tinggalkan selama 20 tahun silam di sisi lain Stoik bersama Gober yang menemukan topeng Hikap tergeletak di sebuah pecahan salju akhirnya langsung menyuruh naga pelacak untuk terbang mencari keberadaan anaknya itu berada kembali ke sosok ibu dari Hikap yang memiliki nama Falca di sana akhirnya Hikap dibawa ke sebuah tempat para naga tersebut bisa terbang bebas lepas tak hanya itu Falca disana juga mulai bercerita mengenai mengapa ia pergi meninggalkan Hikap pada saat dahulu kala jadi dulu saat Hikap masih menjadi bayi yang amat mungil seperti biasa The Suburb masih sering bertarung melawan para naga yang berdatangan ke desanya itu namun pada suatu momen terdapat salah satu naga yang datang membobol rumahnya dan mendatang Hikap yang sedang tertidur pulas awalnya Falca dibuat terkejut nih karena naga tersebut gak melukai anaknya melainkan malah bermain bersama Hikap dengan gembira hingga pada akhirnya Stoik pun mulai kembali datang dengan senjata dan amarahnya sehingga membuat naga tersebut menjadi tak terkendali dan langsung membawa Falca nah Falca dibawa kesini tempat yang bisa disebut dengan Bewilder Beast dan disini Falca justru malah senang karena bisa hidup berdampingan bersama para naga di sekitarnya sehingga membuat dirinya gak mau kembali pulang ke The Suburb yang penduduknya mayoritas dipenuhi oleh kebencian dan dendam kepada para naga kemudian Hikap pun mulai diperkenalkan kepada salah satu raja dari rajanya para naga yaitu adalah naga spesies Alpha setelah bertemu dengan naga Alpha dengan perhatian selayaknya ibu akhirnya Falca pun mengajak Hikap untuk pergi mencari makan bersama para naga yang ada disana dan secara tiba-tiba Hikap pun harus dibuat sangat terkejut ketika ngeliat cara makan mereka yang sangatlah berbeda dari makhluk hidup lainnya di sisi lain Astrid bersama para bocahan desa Berg pun harus dibuat khawatir mengenai sosok Hikap yang mungkin sedang terancam oleh Drago bersama pasukannya dan karena kekhawatiran tersebut pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyusun rencana yaitu kembali menuju ke kapal Eret dan memaksanya untuk membawa mereka ke hadapan Drago di tempat persembunyiannya sayangnya disaat mereka telah sampai di markas tempat Drago berada secara tiba-tiba mereka malah terkena serangan dari bawahan para Drago yang sedang berjaga di sekitar alhasil karena mereka yang gak bisa berbuat apa-apa pada akhirnya mereka semua kini dibawa ke hadapan Drago dan disana mereka semua harus kena mental ketika ngeliat sosok Drago yang amat kejam ternyata bisa mengendalikan naga menggunakan kekuatan amarahnya mereka semua juga harus dibuat menyesal karena afirasat buruk akan kekhawatiran mereka terhadap Hikap ternyata salah besar setelah sampai disana kemudian karena takut akan kehadiran para bocah desa Berg yang kini berada di markasnya Drago pun mulai mempersiapkan alat pertempuran terus disana Eret juga harus mendapatkan hukuman mati karena telah menuntun para bocah desa Berg menuju ke markas persembunyiannya selama ini beruntung saat Eret hendak diserang menggunakan beberapa senjata tajam oleh para bawahan Drago tiba-tiba Stormfly langsung datang untuk melindunginya dari berbagai serangan yang dilontarkan oleh para bawahan Drago kepada Eret disana karena Eret gagal disingkirkan dari hadapan Drago pada akhirnya ia pun harus menerima hukuman yang sama seperti para bocahan Berg yaitu dilempar ke dalam dinginnya air laut akan tetapi berkat kerjasama mereka yang sangat kuat akhirnya mereka pun berhasil meloloskan diri berkat bantuan Eret yang seketika menghabisi para bawahan Drago dengan amat mudah kembali ke hikap yang sedang berada di Bewilder Beast disana secara tiba-tiba Stoik bersama Gober akhirnya berhasil menemukan hikap menggunakan naga pelacak nah Stoik masih belum mengetahui nih perihal istrinya yang ternyata masih hidup dan bertempat tinggal disana selama ini hingga pada akhirnya ketika Stoik berusaha membawa hikap untuk keluar dari tempat tersebut seketika ia dibuat syok seada-adanya karena ngeliat istrinya yang ia anggap telah meninggal di makan naga ternyata masih mengembuskan nafasnya yang berdiri tepat di hadapannya kemudian mereka berdua pun kembali berbaikan sembari menyiapkan makanan dan saling bercerita tentang apa yang telah terjadi di saat mereka berpisah selama 20 tahun ini sayangnya kebahagiaan mereka hanya sebatas satu putaran lagu karena secara tiba-tiba disana Drager bersama pasukannya mulai menyerang Bewilder Beast tanpa belas kasih sedikitpun disana para bocahan Burke yang berhasil lepas dari hukuman mati juga akhirnya mulai menunggangi naga dan membantu para naga Bewilder Beast untuk menyerang pasukan Drago tak hanya itu disana rompongan hikap dan naga alpha juga mulai menampakkan dirinya untuk bertempur langsung melawan pasukan Drago akan tetapi keadaan seketika harus dibuat tercengang ketika Drago juga mulai menunjukkan naga alfanya untuk berduel melawan sesama naga alfa disana sayangnya naga alfa yang dimiliki oleh Valka terpaksa harus dikalahkan oleh naga alfa yang dimiliki oleh Valka si Drago ini guys dan alhasil karena hal tersebut Drago pun langsung memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh naga alfanya yaitu mengendalikan seluruh naga yang berada di sekitarnya termasuk Toothless yang mulai dikendalikan agar bisa menyerang dan membunuh hikap di hadapan kedua orang tuanya melihat anaknya itu sedang dalam bahaya yang amat besar Stoick pun lantas mendorong hikap dan mengorbankan dirinya untuk menerima tembakan api bener aja setelah terkena tembakan dari Toothless yang dikendalikan oleh Drago pada akhirnya Stoick pun kini resmi tewas dan meninggalkan film How to Train Your Dragon 2 selain harus merasakan kehilangan ayah yang membesarkannya seorang diri disana mereka juga harus rela kehilangan para naga peliharaannya Drago pun melanjutkan perjalanan menuju ke desa Berg untuk mengambil alih para naga yang tersisa di desa itu nah hikap yang gak terimakan hal tersebut akhirnya mulai bangkit dari kesedihannya dan mencari beberapa naga kecil yang tersisa untuk ditunggangi menuju ke desa Berg beruntung kedatangan hikap bersama kawanannya tepat sebelum Drago bersama naga alfanya akan menghancurkan desa Berg tercinta disana hikap langsung datang menemui Toothless yang kini dikendalikan dan ditunggangi oleh Drago seorang diri syukurnya berkat kemistri mereka yang emang udah kuat sejak dulu membuat Toothless pada akhirnya menjadi tunggangan hikap seperti sebelumnya lagi setelah berhasil mendapatkan Toothless kembali dalam tunggangannya hikap pun tanpa basa-basi langsung bekerjasama untuk mengalahkan naga alfa dan mengembalikan kehidupan para naga dari tangan orang jahat seperti yang Drago lakukan sekarang ini awalnya secara gak sengaja disana hikap bersama Toothless harus terkena serangan maut dari semburan naga alfa yang membuat mereka terjebak di dalam gunung es dengan seketika beruntung pada akhirnya karena kejadian tersebut Toothless justru menjadi semakin lebih kuat dan bisa mengendalikan para naga lain untuk menyerang naga alfa secara bersamaan disana nah karena serangan bertubi-tubi yang diberikan oleh para naga akhirnya naga alfa bersama Drago pun terpaksa mundur dan kabur begitu aja dari desa ber lalu para naga yang tersadar pun akhirnya mulai berkumpul dan menjadikan Toothless sebagai naga alfa baru mereka selain itu tetua desa berk juga akhirnya mulai menjadikan hikap sebagai kepala suku untuk menggantikan mendiang sang ayah mereka pun kini kembali melanjutkan kehidupannya dengan sangat damai bersamaan dengan kebiasaan mereka yang terus menerus melakukan lomba balap naga di desa berk dan kemudian film pun selesai di awal film kita diperlihatkan seseorang dari kelompok para penangkap naga yang sedang menjaga tempat dimana para naga sedang dipenjara beruntung gak lama kemudian muncullah jagoan dari desa berk yang lain dan tak bukan ialah hikap bersama naga kesayangannya disana hikap datang mendatangi tempat tersebut karena berniat akan membebaskan para naga yang sedang dikurung mengenaskan di dalam sebuah penjara besi awalnya hikap ingin membebaskan para naga dengan secara baik-baik hingga pada akhirnya teman-teman hikap mulai bermunculan dan menyebabkan kekacauan yang membuat mereka harus bertarung melawan para pasukan penangkap naga disana untungnya disaat hanya tersisa hikap seorang diri tutlah secara tiba-tiba muncul dan langsung membawanya kabur kembali menuju ke desa berk tanpa disadari semakin hari semakin banyak juga naga spesies baru yang datang ke pulau berk kemudian mereka ngebahas tentang penyelamatan semalam yang terlalu ceroboh dan harus latihan lagi agar penyelamatan berikutnya bisa berjalan dengan baik di saat yang bersamaan naga fishmate yang dibawa oleh teman hikap berlari dan bermain dengan naga yang baru datang tapi karena pulau berk yang semakin sempit naga itu pun tidak sengaja menghancurkan rumah para naga yang ada di pulau berk gober yang melihat kejadian itu pun langsung menyuruh tutlas untuk menetipkan mereka terus dia juga kaget nih pas lihat ada naga hob gobler soalnya menurut gober hal itu membawa pertanda buruk kemudian di tempat makan siang gober menyadari kalau semakin hari semakin banyak penjebak naga yang datang untuk mengambil naga-naga itu hingga akhirnya gober menyarankan hikap untuk segera menikahi astrid agar ia bisa fokus kepada desanya dan mulai membenahi desa berk yang kini sempit berantakan karena ramainya para naga yang mulai bersemayam di sana selain itu ia juga takut nih kalau desanya ini bakal menjadi incaran para pemburu naga kelak nanti akan tetapi perbincangan mereka terpaksa harus terpotong karena erit datang menemui hikap dan melaporkan kalau ada dua kapal penjebak naga yang mulai terlihat di selat timur di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang pembunuh naga bernama grimel yang datang bersama naga dead creepers ke pulau dimana hikap bersama kawanannya datang dan melepaskan beberapa para naga yang dipenjara sebelumnya grimel datang kesana karena diundang oleh kepala suku pulau tersebut yang terdiri dari tiga orang yaitu adalah Ragnar, Griselda, dan Chagatari mereka memanggil grimel karena ingin meminta bantuan yaitu menangkap hikap yang berasal dari pulau berg dan mengambil naga tunggangannya dari tangan hikap awalnya di sana grimel gak tertarik sama sekali akan penawaran dari kepala suku tersebut namun saat ia mendengar kalau naga tunggangannya hikap adalah naga night fury pada akhirnya grimel pun mulai menyetujui permintaan dari kepala suku tersebut bersamaan dengan dirinya yang diberi naga night fury betina untuk dijadikan pancingan agar night fury milik hikap bisa ia dapatkan dengan lebih mudah lagi kembali ke sosok hikap yang sedang terbayang dengan masa lalunya saat masih kecil bersama mendiang sang ayah di atas pulau desaberg stoik dulu pernah berjanji kepada hikap kalau dirinya suatu hari nanti akan pergi menyusuri lautan menuju ke ujung dunia untuk mencari sebuah dunia tersembunyi yang diceritakan kalau tempat tersebut adalah tempat asal muasal para naga tercipta ke dunia mereka ia berniatan akan menutup dunia tersembunyi itu supaya menghentikan peperangan yang terjadi antara naga bersama manusia sewaktu itu tiba-tiba toothless datang untuk mengajaknya main hikap yang teringat dengan ucapan ayahnya langsung membuka peta dan mencari tahu letak posisi dunia tersembunyi itu gak lama kemudian astrid datang dan memberitahukan bahwa apa yang dikatakan gober itu bener kalau mereka gak bisa terus-terusan menyelamatkan para naga lalu hikap pun menjelaskan tentang legenda pelaut kuno dunia tersembunyi ia juga mengatakan pada astrid kalau dia berencana memindahkan semua naga dan warga berke dunia tersembunyi itu namun astrid yang nampak gak yakin langsung menyuruhnya untuk mencari solusi yang lebih baik kemudian toothless yang mendengar sesuatu langsung mencari tahu asal suara tersebut ia sungguh terkaget saat melihat naga betina naik fury dan langsung menghampirinya tapi di saat toothless pengen ngedeketin naga itu kayak ngasih tahu bahwa di depannya itu ada jebakan nih hikap dan astrid yang penasaran pun akhirnya juga mengikuti kemana toothless pergi lalu pada saat itu hikap juga kaget melihat ada naik fury yang berwarna putih namun berhubung naga itu merasa terancam dengan kedatangan hikap dia pun langsung menembakinya untungnya hikap tertolong astrid yang menyelamatkannya hikap dan astrid menamai naga itu dengan laik fury dan kita bisa lihat kalau dari awal pertemuan tersebut toothless sudah jatuh cinta dengannya di keesokan harinya karena kesian melihat toothless lagi kesemaran banget sama laik fury yang mereka temui kemarin akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali pergi menuju ke dalam hutan dan mencari keberadaan laik fury disana sayangnya mereka bukan yang menemukan laik fury mereka malah harus diperlihatkan dengan jebakan untuk menangkap naga yang ternyata telah terpasang sejak hikap bersama astrid bertemu dengan laik fury sebelumnya ngelihat kalau para pemburu naga udah mulai mengancam desa kesayangannya itu akhirnya hikap pun memutuskan untuk kembali ke desa berk dan memberi bukti adanya suntikan bius milik para pemburu naga yang mulai mendekati desa berk untuk memburu para naga mereka disana eret yang gak sengaja juga sedang berada disitu seketika langsung memahami kalau suntikan bius tersebut adalah milik seorang pembunuh naga terpintar yaitu grimel ia menyarankan hikap agar terus menjaga toothless untuk tidak berkeliaran soalnya grimel ini adalah seorang pembunuh naga yang tak bisa mereka remehkan setelah diberitahu hikap langsung membuat perangkap untuk menangkap grimel di malam harinya hikap sedang mencari petunjuk yang ditinggalkan ayahnya untuk mengetahui letak dunia tersembunyi itu namun tiba-tiba terdengar suara hentakan kaki yang ternyata bunyi hentakan kaki tersebut adalah grimel yang datang menghampiri hikap dia yang melihat kalau ada naik fury di dekatnya pun langsung menembak tapi tanpa disadari ternyata grimel ini sudah masuk ke dalam jebakan hikap kemudian grimel yang kesal karena sudah tertipu langsung membakar semua rumah yang ada di berk setelah padam hikap langsung mengumpulkan semua warganya di aula besar hikap menjelaskan jika mereka ingin hidup damai dengan para naga maka mereka semua harus menghilang dari peta dan mencari dunia tersembunyi dengan beberapa perdebatan akhirnya mereka setuju untuk pindah keesokan harinya mereka pun pergi lalu tootless seperti merasakan kalau di dekatnya ada light fury tootless yang melihatnya pun langsung dengan cepat menghampirinya tapi si light fury malah menyerang hikap nih dan akhirnya hikap terjatuh dan diselamatkan lagi oleh tootless di waktu yang sama ternyata grimel sudah datang ke berk lagi bersama teman lamanya ia menjelaskan dan berspekulasi kalau warga berk pergi ke arah barat kemudian pada saat hikap sampai di pulau baru ia langsung menjadikan tempat itu sebagai peristirahatan sementara namun ibunya hikap akan pergi untuk memastikan kalau mereka tidak diikuti oleh grimel di malam harinya pada saat semua orang sedang tertidur tootless terbangun dan mencium bau dari keberadaan light fury lagi-lagi tootless harus dibuat kasmaran nih dengan sosok naga light fury yang mulai menunjukkan sosoknya dan mengajak tootless untuk pergi ke tepi pantai sayangnya karena hikap yang lagi-lagi ketahuan sama light fury akhirnya ia pun pergi kembali meninggalkan mereka disana lalu hikap yang mulai gak tega karena ngeliat naga kesayangannya itu gak bisa terbang bareng bersama naga pujaan hatinya akhirnya ia juga langsung mengupgrade sayat buatan agar tootless bisa terbang berduaan bersama light fury tanpa dirinya kemudian di malam hari di saat para penduduk desa berk sedang melakukan kebiasaannya yaitu makan secara bersama-sama disana falca dengan nafasnya yang terengah-engah tiba-tiba melapor kepada anaknya kalau ternyata grimel telah mengetahui lokasi kediaman mereka pada saat ini grimel berencana akan menuju ke pulau tersebut bersama dengan para pasukannya yang sudah siap dengan ratusan kapal dan sangkar untuk mengurung para naga mereka mengetahui hal tersebut hikap bersama teman-temannya gak tinggal diam mereka membuat rencana dan menjalankannya untuk menyerang grimel terlebih dahulu di markas mereka sayangnya di saat mereka baru aja menyusup ke dalam tempat markasnya grimel secara tiba-tiba disana grimel justru lebih dahulu menyadari kedatangan mereka dan alhasil hikap bersama teman-temannya pun harus dikurung di suatu ruangan bersama dengan naga peliharaan grimel yang terus-menerus menyerang mereka semua syukurnya disana valka langsung memanggil naga tunggangannya dan membuat mereka semua berhasil tabur dari ruangan tersebut akan tetapi ada yang kocak nih si raflat iya bisa-bisanya malah berada di samping grimel disaat para teman-temannya itu berhasil meloloskan dirinya dengan selamar saat mereka berhasil kembali ke tempat peristirahatan sementara disana mereka baru sadar kalau rafnat ternyata ketinggalan di markas grimel selain itu hikap juga mulai khawatir nih sama si tuteles karena ia gak kunjung pulang ke markas sementaranya itu ngeliat pacarnya lagi bersedih karena kepikiran sama naga tunggangannya astrid pun lantas mengajak hikap untuk pergi mencari tuteles menyusuri luasnya lautan disana secara tiba-tiba mereka akhirnya masuk ke dalam gua yang sangat misterius dan begitu terkejutnya ketika mereka masuk mereka diperlihatkan pemandangan yang sangat indah serta kehidupan para naga seperti dunia tersembunyi yang pernah stoik ceritakan dahulu kala kepada hikap sayangnya kehadiran mereka tiba-tiba diketahui oleh salah satu naga sehingga membuat tuteles langsung pergi meninggalkan kawanannya demi menyelamatkan hikap bersama astrid dari ganasnya naga liar yang mulai menyerang mereka disana di sisi lain rafnat yang sedang dipenjara oleh grimel di markasnya tiba-tiba ia dibebaskan karena sangat mengganggu grimel yang sedang menyusun rencana selain dibebaskan dengan cuma-cuma ia juga diberi naga tunggangan nih sama si grimel untuk pergi kembali ke tempat asalnya sayangnya hal tersebut ternyata adalah bagian settingan yang emang udah direncanain dari awal sama si grimel karena dengan memberinya naga dan menyuruh rafnat untuk bebas kembali ke kawanannya grimel disana bisa dengan mudah buat buntutin rafnat sampai menemukan lokasi persembunyian hikap bersama para naga-naganya yang akan ia tangkap kembali ke rombongan hikap sesampainya mereka di tempat peristirahatan sementara disana hikap pun mulai melepaskan tuteles secara sepenuhnya ia menyuruh tuteles untuk kembali bersembunyi bersama naga-naga lain di dunia tersembunyi yang sangat aman dari jangkauan para pemburu naga namun disana seketika naga light fury tiba-tiba mengunculkan dirinya dan baru aja hikap senang karena light fury mulai mengikutinya tiba-tiba rafnat muncul bersama dengan grimel yang langsung menangkap light fury bersama tuteles di depan hikap disaat para naga lain ingin menyelamatkan tuteles dari jeratan grimel sayangnya disana grimel yang licik malah langsung mengancam tuteles dengan menedongkan senjatanya ke arah light fury dan membuat tuteles harus menuruti perkataan dari grimel yaitu menyuruh para naga lain untuk masuk ke dalam sangkar yang ada di kapal para pasukan grimel kikap yang gak akan tinggal diam kalau para naganya dicuri oleh pemburu naga jahat seperti grimel akhirnya juga langsung menjalankan rencana gila yaitu terbang langsung menuju ke kapal pasukan grimel dan bertarung tanpa bantuan naga melawan banyaknya pasukan grimel disana grimel yang mulai kewalahan melawan kuatnya rombongan hikap akhirnya ia pun langsung membius naga light fury agar menurutinya dan mengajak hikap bersama tuteles untuk bertarung melawannya di atas awan di saat memperjuangkan light fury agar terlepas dari kendali grimel disana hikap malah langsung menyuruh light fury untuk menyelamatkan tuteles yang akan terjatuh beruntung di saat light fury berhasil menyelamatkan tuteles ia pun langsung meluncur dengan pesat kembali untuk menyelamatkan hikap pada akhirnya hikap tuteles bersama para naga lainnya pun berhasil diselamatkan dari pemburu naga jahat grimel yang ingin membunuhnya kemudian karena udah gak tega lagi ngeliat para naga peliharaannya selalu diburu oleh para pemburu naga yang gak bertanggung jawab hikap akhirnya menyuruh tuteles untuk kembali ke dunia tersembunyi dan hidup dengan damai bersama kaumnya disana para penduduk desa bark juga kini mulai membebaskan para naga-naganya dan kembali hidup tanpa berdampingan dengan naga yang selalu membantu mereka pada suatu hari setelah menjalani hidup tanpa berdampingan dengan para naga hikap bersama astrid pun akhirnya memutuskan untuk menikah lalu melanjutkan memimpin desanya hingga memiliki dua anak tahun demi tahun berlalu hikap sedang bercerita kepada anaknya ia ternyata sedang berlayar ke ujung dunia nih dan sesampainya mereka bertemu dengan tuteles dan mencoba mendekatinya kembali setelah ingat dengan hikap tuteles senang banget dengan kehadirannya tak lama ia langsung membawa mereka terbang anak-anak dari tuteles juga ada disana ya ampun lucu-lucu banget astrid juga menunggangi naga miliknya dulu dan disinilah kisah para penyelamat naga dan para naganya berakhir berkat keberadaan hikap semua bangsa viking jadi bisa mengerti dan memahami jika makhluk yang selama ini mereka anggap jahat hanya berusaha melindungi diri mereka dari marah bahaya ini semua hanya masalah sudut pandang lah kalau kita bisa saling mengenal lebih jauh seseorang pasti ada tuh kebaikan dari dalam diri orang tersebut sejahat apapun dia nah itu dia temen-temen alur dari semua film How To Train Your Dragon semangat menjalani hari ini semoga berbahagia makasih udah nonton dan cerio selamat menikmati